yo welcome back to my channel sukrilahi pertama selamat siang warga bumi jadi gini 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 bagaimana hari ini kalian tuh udah mendapatkan serapan sampai kenyang ya atau mungkin sampai muntah kali ya itu video live nya Tugba memang 1 jam setengah teman-teman dan aku tuh harus membaginya per part gitu sampai 6 part buat ini biar gampang memberikan artinya dan kayak sepertinya artinya terhadap error juga ini youtube gak paham lah aku ya udah nulis baik-baik masih juga dibikin error tapi aku harap ada cuma seberapa bukan seberapa sih aduh maksudnya itu cuma segelintir doang yang kayak kayak gak terbaca ya mungkin karena suara Tugba itu gak jelas ya sama Amal tapi yang mana yang jelas suaranya kan terdengar jelas dan artinya juga jelas lah gitu Oke sebelum aku memberikan fakta-fakta menarik gitu ya yang pastinya tadi malam itu membuat hati kalian mulai dak dikduk gitu kan dan pastinya galau merontoh-rontah hingga tidurnya sambil nangis karena live nya Tugba 1 jam setengah dan ada imun-imun dan juga ada kode-kode yang membuat kalian tuh kecewa gitu santai-santai disini saya dapat menjelaskannya secara perlahan rinci dan juga realita fakta gitu hahaha aduh isinya ketawa mulu nih opening udahlah yuk buat yang baru mampir channel ini jangan lupa like video ini komen video ini dan pastinya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari video-video update terbaru setiap harinya oke jadi kemarin tuh Tugba live tengah malam waduh tuh orang tuh mentang-mentang negaranya negari negaranya itu beda 4 jam ya live nya tengah malam mulu gitu aduh nggak papa deh demi ini Tugba aku rela nggak tidur gitu hahaha eh udah tidur ketawa mulu nih udahlah ini konten bukan untuk ketawa ya guys ya sorry sorry jadi disini aku akan membuka dan membongkar beberapa video bukan fakta-fakta menarik yang ada di video ini pertama mungkin kalian tuh bakalan mendengar gitu ya tempat-tempat yang akan dikunjungi lah Tugba yang pertama tuh dia tuh pengen datang ke sana datang ke Indonesia ya dia tuh pengen pergi ke Jakarta ke Jakarta nih sudah tahu siapa yang akan ditemui kan oke yang kedua dia tuh pengen pergi ke Bandung Bandung nah dia tuh pengen nyobain seblak nah bener kan kemarin dia tuh udah bilang dia tuh pengen seblak kalian nggak percaya sama aku marah-marah nih dia tuh pengen nyobain seblak nah tapi ada satu bagian yang membuat aku tuh lebih yakin ke apa ya memperyakinkan hati aku ini ya deh hatiku yang kecil dan rapuh ini tentang kenapa Tugba itu pengen pergi ke Bandung gitu pertama dan sudah pasti itu karena Vicky kemarin kemarin itu kan liburannya di Bandung tuh yang di kalau nggak salah ya yang tempat dia itu liburan itu di Bandung yang ke iya nggak sih tolong komen di bawah lagi saya salah nggak gue tapi yang pasti kalau seandainya bener itu beneran tempatnya di Bandung berarti Vicky yang ngasih tahu ke dia bahwa di Bandung itu seperti ini loh tempatnya asik dan kayak gini makanya dia tuh pengen nyobain pergi ke Bandung dan kalau kalian lihat gitu dia tuh pakai jaket warna pink Tugba pakai jaket warna pink eh yang mana di video eh part ketiga kemarin eh season 3 kita tahu Vicky itu suka warna pink waduh ini adalah imun ya dia tuh memang sengaja mengkode gitu ya mengkode Vicky menggunakan bajunya jadi kalian tuh harus lebih teliti menontonnya teman-teman emang unit Tugba nih udah pintar deh sekarang nggak kayak kemarin-kemarin ceplos-ceplos aja kan jadi kita dapat banyak imun eh bukan imun imun ya bocoran dari dia sekarang dia tuh sudah mulai bermain tanda-tanda doang gitu kan nggak mau don't spoiler guys don't spoiler gitu hahaha aduh ketawa lagi kan emang nggak ada halanya mulut nih tolong tukang urut sudah datang ke sini ya aduh Oke kita nonton sedikit di bagian aku ngasih gif ya ini kenapa aku kegifnya dikit pasti ada yang nanya nih bangkok gifnya cuman segitu soalnya dan aku cuman segitu temen-temen yang apa hasil dari waktu aku live kemarin aku beliin ke situ semua cuman dapat segitulah waktu live itu kan pakai sawaria abis itu dipotong lagi jadi aku pengen uangnya tuh muter-muter untuk mereka juga bukan buat aku sendiri sip we don't know anyone so our friends is not they're not here and yeah Jelena Jelena if you're watching just you know let's play yeah if Julian is here Jelena and me anyone Jelena Denise Renty Ari anyone anyone yeah don't so sure what's okay let me just find someone telepon sikit lagi saya ini kayaknya lama kalian guys do you think we should live stream on Instagram or tiktok nah disini juga abis aku nge-gift Tuba tuh sempat ngomong gitu ya bahwa dia itu nanya sama temen-temen kalian itu mau akunya live-nya di tiktok atau di Instagram aku sih mintanya Instagram ya karena sayang gitu Instagram itu punya 300 lebih followers tapi kok enggak live di sana aja gitu biar lebih banyak menonton tapi sebenarnya ini ini sebenarnya ada keuntungan ada kelebihannya masing-masing ya kalau di Instagram kan hebatnya dia bisa tahu seberapa banyak orang di Instagram yang pengen nonton dia di sana sedangkan di tiktok gitu ya eh itu penonton cuma seribuan kadang-kadang dan yang paling penting itu dia dapat gift sih dia dapat gift yang bisa dipergunakan untuk dia juga untuk Tuba juga gitu kan jadi kalau untuk Instagram itu buat benefit Instagramnya kalau buat ini dia bisa pakai uangnya ya tergantung dia lah tapi kalau bisa sih seling-seling ya contohnya seminggu tuh dua kali hari Sabtunya di Instagram besoknya di ini dan kalau kalian nonton ini dari awal sampai aduh dari awal sampai akhir maka kalian akan menarik kesimpulannya yang sama seperti aku yaitu gimana dia itu bisa live berse selama ini gitu ya itu karena eh dia itu merasa sendiri kesepian yang dibilang dia tuh jadi wajar kalau seandainya dia live-nya lama teman-teman ini live-nya berhenti bukan karena ditelepon Vicky atau tuh atau amal melainkan karena baterainya tinggal 20% kalau enggak salah aku Nah ada satu hal yang membuat kalian itu pasti sedih gitu ya bangkit orang tuh Allah hiwaba bentar aja aku mematikan dulu pakai bilang aku memakai narkoba lagi enggak lah aku ini isap ini cok Oh mabok gas dari ini apa namanya ngeru bensin ya ya hahaha ngeru bensin eh udahlah ngapa pula kesana pagi-pagi nanti ada tukang bubur kan pakai hati sering ngeri juga cok hahaha jadi lanjut ya fokus-fokus di sini tuh batu bilang kalau dia tuh pengen nikahnya di umur 25-26 ya target dia nikah umur 25-26 dan juga dia bilang sini Vicky itu teman ngeri teman ya enggak semuanya hubungan kita tuh harus di-publish dan enggak semua rencana kita tuh yang bisa menjadi kenyataan contohnya dia tuh nggak bilang dia tuh pacaran dengan Vicky tapi dengan gelagat dia dengan tata pacaran dia kita dah tahu bagaimana hubungan mereka tanpa harus mereka kasih tahu karena aku selalu bilang lihat tatapannya li selalu dengarkan ucapan mereka saat berdua kat karena terkadang translate-nya tuh salah bukan salah sih sengaja disalahin Nah itu aku bilang atau mungkin ada satu-satu dua dua kalimat itu yang enggak diterjemahin makanya lebih fokus lagi dalam saat nonton di video mereka mungkin buat yang ragu gitu ya kalian bisa nonton di video season 3 kemarin aku rasa itu semua itu tuh udah ngejawab semua pertanyaan kalian lah tentang bagaimana mereka ini bahkan di setiap reaksi aku sudah ku jelaskan setiap detail-detailnya gitu nah lalu lanjut kalau dia bilang nomor 25 atau 26 sedangkan Vicky targetnya 23.13 atau 24 itu kan cuman target temen-temen kalian tidak tahu kan eventnya tuh kayak aku punya rencana planning gitu itu bagus buat kehidupan tapi kalau ada yang lebih cepat kenapa enggak kan gitu ya karena aku mendengar hari apa ya kisah-kisuh dari beberapa orang yang merek ini ya menerjemahkan ini secara bahasa Inggris orang luar negeri mereka bilang kalau seandainya dia tangkap dari pengomongan Tukbah bahwa kalau seandainya ada orang di umur 21 nanti yang mau beneran serius ngelamar dia dia bakal mau dan kalau satu bahwa umur 21 maka Vicky umurnya adalah 24 ya nggak sih sekarang 23 eh 23 22 22 berarti 20 ya 24 ntar umurnya dua tahun lagi serang tubuh masih 19 nah berarti masih pas lah masih ada kemungkinan besar teman-teman dan jadi jangan ragu jangan bimbang dengan hubungan mereka seperti yang aku bilang masih banyak season-season yang akan kita lalui nantinya gitu kalian tuh jangan mudah terpengaruh oleh berang-berang dengar ya banyak banget saat ini orang-orang atau berang-berang yang pengen menjatuhkan hubungan Vicky dikenakan kan kembali RDR saat Vicky dan Tukbah itu di season 3 kemarin tayang sampai trending kita lihat ada nggak berang-berang yang datang sana ada nggak berang-berang yang menjatuhkan Vicky nggak ada mereka tuh sembunyi pas mereka sudah jauh lagi nah disitulah momen mereka ingin menghancurkan kepercayaan kita sebagai ini ya sebagai seorang fans sejati itu untuk menjatuhkan untuk membuat apa ya membuat rasa percaya kita terhadap Vicky dan Tukbah ini menjadi goyang gitu membangkit itu pertama Oh ya Instagram Hai Hai ntar ada momen Tukbah nyanyi ya Hai teman-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah di sini dia juga bahas makanan ya aku sambil nyari tentang apa ya tentang dia nyanyinya yang kurasa dia tuh kayak apa ya pengen nyampekan itu ke Vicky nah ini dia ini dia momen dia nyanyi bukannya aku tuh nggak ingat ya ingat dia nyanyi atau apanya ini live-nya panjang loh temen-temen ya jadi aku bingung di menit berapanya di HP kentang ini kita nggak tahu menitnya nih kampret juga nih HP ntar ya aku berusaha buat ngumpul dana dulu ntar beli HP yang lebih bagus biar lebih enak buat bikin videonya berang temen-temen aku kan selalu berusaha buat lebih baik nah ini ini bayangin ini ini nyanyi buat siapa menurut kalian menurut kalian gitu ya ini menyanyinya buat siapa Vicky itu lagi sakit semangat lagi kemarin mama Eva tuh bikin story buat buat ininya buat minyak pakai hati ya gitu bukan pakai air lagi udah pakai hati coba hahaha jadi kalian bayangin itu apa kabar kamu ngomong sayangnya dia tuh rada ragu deh kutonton ya eh kutonton kita tonton gitu ya ya hilang lagi tuh oh my gosh luah sing apa kabar sayang apa kabar kamu sayang apa kabar kamu sayang disana waduh sudah adem sudah paham arti dari lagu ini udah masuk lagu ini untuk siapa masa nggak paham juga aku singgirin HP aku pakai air nih ya hahaha ya intinya ini aku yakin 100% 100% gitu wih deh luar bahasa inggrisukan jangan dipancing-pancing ya keluar nih ini tuh ada lagu untuk Vicky Naki eh yang sedang ada di jauh di sini gitu ya sedang ada di Jakarta gitu waduh oke lah mungkin sekian dulu ya aku bongkar-bongkarnya gitu nanti kalau seandainya eh kita kekurangin imun aku akan coba bongkar-bongkar analisa lagi tentang ini yang penting kalian tuh jangan sampai kekurangin imun jangan sampai terpengaruh oleh biawak-biawak rawa gitu eh sorry jangan biawak sorry maksudnya tuh berang-berang gitu kalau biawak mah teman kita teman-teman ya karena kita ini adalah biawak merah sang pembongkar kode gitu hahaha oke lah sekian dulu video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman cuma dapat membongkar sedikit banyaknya kode yang ada di live-nya tiktok Vicky Naki kemarin mungkin kalian tuh ada yang udah aku bikinin perpat bang aku masih bingung dimana nontonnya panjang kali banyak bang ya udah ini yang singkatnya gitu setiap video live-nya akan aku bikin kayak gini jadi kan kita beda-beda teman-teman ya persepsi dan keinginan kita berbeda ada mungkin mau nyari kode sendiri ada yang mau dapat kodenya aja langsung udah selesai gitu santai santai disini aku adalah sang biop merah yang akan membuat klin bahagia gitu mantap sekali selebeo hahaha oke lah sampai jumpa di video update selanjutnya bye bye